Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Dukung channel saya dengan subscribe. Di video kali ini, teman-teman akan belajar tentang describing things, mendeskripsikan benda-benda dalam bahasa Inggris. Ayo kita mulai. How to describe things, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan benda dalam bahasa Inggris. Nah sekarang, saya ingin mengajak teman-teman untuk memikirkan satu benda favoritmu. Kemudian, tunjukkan benda favorit tersebut atau kamu bisa menunjukkannya dengan gambar. Setelah mempelajari penjelasan di video ini, praktikan ini di rumahmu. Ada 10 poin untuk mendeskripsikan benda-benda, yaitu Materials, Colors, Shapes, Sizes, Function. Weight, Texture, Cost, Age, Opinion. Think about your favorite thing now. What's your favorite thing? Apa benda favoritmu? Bisa dijawab dengan My favorite thing is my laptop. Benda favoritku adalah laptopku. Atau It's my laptop. Itu adalah laptopku. Poin pertama untuk mendeskripsikan benda, yaitu material. Bahan. What is it made of? Dia terbuat dari apa? It is made of wood. Dia terbuat dari kayu. It is made of leather. Dia terbuat dari kulit. Dan, it is made of rubber. Dia terbuat dari karet. Beberapa kata yang digunakan untuk mendeskripsikan bahan-bahan, yaitu Plastic, Rubber, Clay, Cold, Iron, Marble, Paper, Silver, Stone, Wool, Copper, Fiber Glass, Cotton, Glass, Leather, Brick, Silk, Steel, Wood, Wax. Belajari kosa kata ini dengan baik, ya. Next. Poin kedua, yaitu Colors, warna. Pertanyaan yang sering digunakan adalah What color is it? Warnanya apa? Ada banyak warna. Yaitu Red Yellow Green Blue Purple Pink White Black Gray Orange Brown Mobil ini berwarna merah, so we can say it's red. Mobil biru tua, it's dark blue. Botol berwarna biru terang, it's light blue. Poin ketiga, shapes, bentuk. Bagaimana bentuk benda tersebut? What does it look like? Penampilannya seperti apa? Nah, shapes itu banyak ya. Di sini saya menunjukkan beberapa contoh shapes. Silahkan diperhatikan, yaitu It's rectangular It's square It's round It's triangular Poin keempat, size, ukuran. Bagaimana ukuran benda favoritmu? How big is it? Seberapa besar dia? It's big Mobil ini besar Motor tersebut berukuran medium It's small Boneka teddy bear ini berukuran kecil Big, medium sized, and small Poin kelima Untuk mendeskripsikan benda, kamu juga harus memberitahukan apa fungsi dari benda tersebut. Pertanyaan yang biasa kamu dengarkan What is it used for? Dia digunakan untuk apa? Contohnya Umbrella It is used for protection against the sun or rain Dia digunakan untuk perlindungan dari matahari atau hujan Next, pen It is used for writing or drawing Dia digunakan untuk menulis atau menggambar Poin keenam Weight Berat What does it wake? Bagaimana beratnya? Nah, coba lihat buku ini sangat berat ya So, you can say It's heavy Dia berat It's medium weight Beratnya medium Atau beratnya sedang It's light Dia ringan Poin ketujuh Texture Bagaimana tekstur benda favoritmu? What is it's texture? It's rough Kasar It's smooth Halus It's hard Keras It's soft Lembut Poin kedelapan Cost Harga How much does it cost? Berapa harganya? It's expensive Dia mahal Atau It's cheap Dia murah Poin kesembilan Age You can say It's new Dia masih baru It's old Dia sudah lama Poin kesepuluh Opinion Kita bisa mendeskripsikan Dengan menggunakan adjectives Atau kata sifat Disini saya memberikan Sepuluh contoh kata sifat Dan masih banyak lagi Silahkan cari sendiri di kamus ya teman-teman Ada nice Cool Excellent Remarkable Significant Ridiculous Strange Ugly Bad Magnificent Contohnya It's nice Dia bagus Well, ini adalah salah satu contoh untuk mendeskripsikan benda favoritmu Nah, di teks ini masih ada beberapa poin yang tidak dijelaskan Jadi, teman-teman bisa menambahkannya ya My teddy bear I have a favorite doll It is an original teddy bear from America Aunt Lily gave it to me last year When she returned from her business trip in New York I was very happy I put it on a cabinet next to my bed Sometimes I use it as a pillow My teddy bear is very big And the color is brown It is about 150 cm tall And the width is about 50 cm When I put it on my bed It will occupy half of it It is almost as big as my body It is made of typical kind of fabric called raspar The head is round with the size of 20 cm It has two ears which located on top of its head The shape of the ear is half circle And the size is half of my palm The color of its eye is dark brown I think it is made of glass Since I can't see through it It has a light brown ribbon encircling its neck On the sole of each foot There is a paw pattern made of smooth fabric That's it Silahkan dibaca artinya Baik semuanya Terima kasih sudah menonton video ini Well teman-teman semua Kamu ingin meningkatkan kemampuan berbicaramu dalam bahasa Inggris Jangan lupa cek video-video sebelumnya di channel saya Remember to subscribe, like, and share See you on the next video